Aku belum menyatakan mau ikut atau tidak. Tuhan kemari. Artinya setuju. Setuju. Tidak niscaya seperti itu. Aku ingin tahu lebih dulu alasannya menyerang Kalingapura. Eh, begini. Oh, kita kan orang bayaran. Tidak perlu tahu alasan apapun. Untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Tugas kita sekarang khusus menghancurkan Kalingapura. Wah, kalau begitu caranya, aku tidak perlu ikut. Aku dibayar untuk membantu. Kalau aku mau membantu. Jika aku tahu pekerjaan itu pantas untuk dibantu. Atau tidak. Aku tidak ikut. Terserah kalian. Kurang ajar. Kamu telah mempermalukan aku, para maja. Kenji. Otakmu memang otak... Kamu hanya memikjirkan keping. Termasuk aku, ha? Padahal kalian tinggal sejengkal lagi masuk kuburan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Tenaga dalamku Tapi kelihatannya Apa? Tidak langsung dibawa kemari Tentu Nyai Saya akan siapkan Suliwa tidak akan memaksa kekasihnya itu Apabila dia menolak Sebab Suliwa memaklumi kondisi mama mertuanya Yaitu Dewi Sintawati yang tinggal sendiri Di Padepokan, Sugalu Eh, Kakang tidak kangen Kadang-kadang Dan kalau ada waktu Saya mau minta izin ke Sugalu Tapi kelihatannya Negeri ini semakin genting Dan ada kemungkinan Dan ada kemungkinan Saya akan ikut pasukan yang akan menyerbu pakuan ganda rukam Oh Jadi, selama ini siapa yang meladini Kakang? Ada, itu Hehehe Hehehe Kamu, Bongo Oh Tidak terasai Tuan Hehehe 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 Orang seperti ini Apa bisa masak Kakang? Hehehe Hehehe Jangan menghina Jangan salah Di antara para pekatik Tukang kuda yang terhormat Masakan yang paling enak itu saya Tuan Suliwa Kalau makan botok buatan saya Sampai nambah tiga kali Dua kali? Jangan suka ditambah-tambah Layang kaltil itu sebelum makan Kalau dihitungkan sudah satu piring sendiri Hehehe 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 Maksud saya Sebelum Galuh Parwati datang Saya bersedia memasakkan makanan buat Kakang Dan mencucikan pakaian Kakang Hehehe Boleh Ngo? Hehehe Hehehe Boleh Tapi saya juga numpang makan ya Mbak Hehehe 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 Kok tanya dia Kakang? Selama ini Yang memasakkan saya itu dia Kalau tiba-tiba dia digantikan Lalu dia tersinggung Hehehe Terus makanan saya ditaburi racun bagaimana? Hehehe Ya ya Hehehe Hmm Hehehe Boleh kan No? Boleh Mbak Aung Hehehe 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 Eh kamu Ayah Anda menyarankan untuk menunggu Paman Prabu datang kembali kemari. Sedangkan Paman Adipati Prabakara sudah mempersiapkan pasukannya di asrama Kaputran. Ya, memang kelihatan Negeriwara tidak main-main. Oh, maaf. Silakan, Paman. Dia memperhitungkan sampai hal sekecil-kecilnya, termasuk memecah kekuatan Kalingapura. Dengan mengacau negeri saya. Ya, itulah yang dikhawatirkan oleh Ayah Anda Prabu. Tapi semuanya bisa kami atasi. Terakhir salah seorang pembantu Giriwara berhasil kami tangkap dan kami korek rahasianya. Kelihatannya mereka memang mengharap saya tidak ikut campur. Saya tidak pernah merencanakan kehidupan saya. Bahkan terus terang, saya tidak pernah tahu apa sebenarnya cita-cita saya. Saya dulu berpikir ingin menjadi seorang tabib. Karena kakek saya seorang tabib. Yang memariskan seluruh ilmunya kepada saya. Lalu, kenapa kakak menjadi pendekar? Saya hanya mengikuti hembusan nasib yang meniup kehidupan saya. Saya menjadi rebutan para pendekar karena ilmu pengobatan yang saya miliki. Kemudian, diselamatkan oleh Prabu Angling Dharma dan dititipkan kepada gurunya. disanalah saya mulai mengenal ilmu Kanuragan. Guru itu... Ayah Galoparwati ya? Benar. Kenapa? Mungkin Simbo salah lihat. Yang namanya Suliwa itu masih muda. Sebaya saya. Iya. Tapi dia itu perwira Gusti. Gagak sekali. Badannya tegap. Matanya tajam. pakaiannya pun bagus sekali. Dia itu pendekar, Mbok. Pakaiannya ya sama seperti saya. Seenaknya. Ya mungkin memang bukan dia kalau begitu, Nyai. Lah, pemuda yang perwira itu sudah punya kekasih kok. Anaknya cantik, tapi sedikit genit dan manja kelihatannya, Gusti. Gusti, kita tunggu di sini. Biasanya setiap pagi dia selalu menyambangi perwira muda itu. Gusti, Gusti. Itu dia datang. Ayo, cepat. Kita sembunyi. Ayo, ayo. Gusti. Gusti, itu dia. Kakang, Kakang Loh, tapi orangnya bukan itu Gusti Tuhan masih tidur Semalam kelihatan gelisah Ada apa? Hampir pagi baru bisa pulas Oh, dia itu pasti pekati kudanya Hih, mukanya saja mirip Ayo, ayo Dari belakang, ayo Ayo, ayo, Siti Nanti siang saya kemari lagi Baik Yang penting, saya sudah tahu rumahnya Saya takut karena Prabu Anglindarma mencari saya Iya, ayo Ayo Katang Suliwa itu senangnya ikan Ya, kalau bisa ikan laut Ah, masak Di sini kok Tuhan sukanya lalap Sayur asem Kadang-kadang timpe bacem Dan botok Tapi, waktu di pulau momongan Hampir setiap kali makan lauknya pasti ikan Ya, ikan bakar Ikan pepes Mangut Pecak ikan asap Ya, itu kan di pulau Adanya cuma ikan Jadi, makannya ya ikan terus Kalau di pulau ada buaya Ya, makan buaya Kalau ada kadal Ya, makan kadal Kalau ada kamu Ya, makan kamu Janjinya gak pakai marah lho, mbak Tantri Kamu benar-benar anak bayi Kakang sebenarnya sudah jatuh cinta sama Tantri, kan? Laku saja, Kakang Iya, kan? Aku cemburu, Kakang Kakang sangat mesra kepada Tantri Mau kemana lho? Saat mendengar pertanyaan dari Prabu Angling Dharma Si Galuh tidak bisa langsung menjawab Sebab dia khawatir Jika langkahnya akan dicegah oleh Sang Prabu Namun, Prabu Angling Dharma adalah raja yang bijaksana Yang telah menduga jika adik seperguruannya itu pasti akan mencari Suliwa Maka Sang Prabu tidak melarang Justru dia memberitahukan jika Suliwa tinggal di perumahan perwira Dan Galuh juga telah mengetahui tempat tersebut dengan mata kepalanya sendiri Hati-hati di jalan Saya pergi dulu, Kanda Prabu Hati-hati di jalan Kanto? 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 Oslo Asik ya? Suap-suapan seperti pengantin Lu? Galuh? Kaget aku di sini Ya, tentu Kapan datang Galuh? Kapan datang Galuh? Rupanya kamu sengaja meninggalkan aku, Suliwa Tujuanmu ke Kalingapura bukan untuk mencari kerja sebagai tabib Tapi untuk mencari perempuan cempil itu Sabar, Galuh Dasar Tukang seringkuh Jangan-jangan Majikan ku dirampok Sabar loh, sabar Sabar, sabar Kau malah menyambar perempuan cempil itu Tunggu, aku tidak Tidak suka padaku, begitu Mana rampok, mana rampok Rampok, belum pernah jadi sate ya Beri saya kesempatan untuk mengeraskan Hentikan, hentikan Dasar perempuan cempil itu Dasar perempuan cempil itu Otak Kalau kamu memang manusia Dengar dulu kalau orang mau bicara Jangan main seruduk saja Kamu yang main seruduk Bukan aku Kerjamu cuma mencuri milik orang lain Minggi Apalah deh nih kamu Tunggu dulu tahan Simpan alat pancing itu Alat pancing? Enak aja Ini celurit sakti, tahu Aduh Mandek, 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 mandek 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 Tunggu ini! Aduh, aduh, aduh! Berhenti! Tolong! Tuan! Tuan! Tuan-tuan! Semuanya bisa, aku malah nggak bisa! Eh, tunggu! Tuan! 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 Aduh, Tuan! Kakak! Gini, Tuan! Aduh! Cepat ambil air! Minggi! Tuan! Tuan! Aduh! Saya kok nggak disuruh, Tony! Diam! Iya, iya, diam, diam! Cepat airnya, Tantri! Cepat! Iya, cepat airnya! Jangan mati dulu, Tuan! Tuan! Kakak! Jangan mati, Tuan! Cepat airnya! Tuan! Tuan! Kakak! Ini bimu, Kakak! Kami! Angkat kamben! Biar perlu waktu untuk mengeringkannya ke dalamnya! Aduh! Hati-hati! Aduh! Bisa begitu saja, Tanpa pernah bisa saya duga ujungnya! Tapi benar kan, Kakang sempat melawan Citra Genzik, dan Ki Berangas alias Ki Legawa di pasar? Iya, soalnya mereka mengacu di keramean pasar. Saya merasa punya kewajiban untuk menolong orang yang lemah Jadi, terpaksa mereka saya lawan Lalu, kakak diangkat menjadi perwira? Rupanya ada prajurit yang menyaksikan pertarungan itu Saya sempat ditangkap oleh Citra Genjik dan Kilegawa Dirantai di rumah pondokan mereka Waktu saya berhasil melarikan diri Saya langsung kemari Ternyata prajurit itu masih mengenali saya Dan langsung dia melaporkan saya kepada Rakrian Kertapati Rakrian Kertapati kemudian membawa saya kepada Pangeran dan Nuredha Kemudian anugerah yang tidak pernah saya bayangkan datang kepada saya Kamu? Saya ikut Bopo Berkelana Meninggalkan Gunung Kencana Aditya? Dia ikut Mbu Gangga Dara Mungkin kembali ke Pulau Kura-Kura Dalam perjalanan, secara kebetulan kami tidak sengaja melawan tiga orang Yang diserang oleh dua pendekar wanita Kalau tidak salah, namanya Dur Gandini Dan yang satunya, saya tidak tahu Mungkin muridnya Orang yang kami tolong itu, ternyata Adipati Prabakara Lalu Dur Gandini dan muridnya itu sangat sakti Ini hampir saja dihabisinya Untung, tiba-tiba muncul Bopomu Bopo 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 Iya Mbu Mahasyura yang menolong kami mengalahkan Dur Gandini Tapi, waktu Dur Gandini melemparkan racun pasir perak yang bisa memutakan Mbu Mahasyura menyuruh kami memejamkan mata Dan, ketika kami membuka mata kembali Beliau sudah pergi Entah kemana Ternyata benar Bopo masih hidup Kemudian, karena jasa kalian kepada Adipati Prabakara Lalu disuruh tinggal di Kalinggapura Iya Bopo saya diminta untuk membantu prajurit Kalinggapura Yang sedang berseteru dengan pemberontak Maafkan saya, kakak Boleh saya pijet, mbak Kamu saja ya, yang saya pijet Oh iya, iya, boleh, boleh Ayo, iya, ada, 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 ada Di ruang kedaton pemerintahan Kalinggapura Kini Prabu Angling Dharma mulai memberikan arahan kepada para perwira di sana Agar segera menghubungi Padepokan Halimun Petak Lokasi Padepokan Halimun Petak ternyata masih masuk wilayah negeri tersebut Sehingga tidak ada salahnya Kalau mengajak mereka bergabung bersama pasukan kerajaan Untuk sama-sama menumpas pemberontakan Giriwara Apa perlu, Gusti Prabu? Biasanya para pendekar tidak pernah mau ikut campur masalah negara Mereka merasa menjadi manusia bebas Tanpa kekangan dan kumkungan pihak lain Betul, tapi masalah yang dihadapi Kalinggapura sangat istimewa Karena musuh kita juga menggunakan para pendekar Sebut saja, Citra Genjik, Kilgawa dengan komplotannya Orang Halimun Petak sangat kenal mereka Karena selama ini mereka tidak pernah akur Apa salahnya kita coba, Paman Adipati? Saya akan meminta bantuan Romo Prabu Untuk segera membuat surat Katakan juga, bahwa saya ada di pihak Kalinggapura Cabut dulu, mantra kuncura genimu, Legawa Tidak, Tidak, Tidak Ayo, gengik Ayo, ayo, gendrayana Ayo, ayo Eh, suruh takhip muda itu membuatkan obat pagaluan untukku Iya, iya Kami, gengik Ia, iya kami, iya Hei Kalian mengikat bocah itu dengan rantai Iya, Suliwa Anak itu sudah melarikan diri Mana mungkin Lihat rantai ini Kurang acar Dia gunakan kunjara geniku yang kupasang Untuk melelehkan rantai yang mengikatnya Akanku cincang dia Akanku sayat-sayat Dia mampu menembus kunjara geniku yang kupasang Artinya Dia memiliki ilmu yang tidak boleh diremehkan Aku semakin yakin Bahwa dia keturunan petara surya Kunjara geniku cukup panas untuk melawan matahari Sebaiknya Kita kembali kepada urusan kita Eh, soal apa? Tentu Soal uang Yang akan saya terima Ada, Gendrayana Kami tidak akan mengambil secuilpun bagianmu Juga bagian Durgan Dini Cuma Masalah muridnya yang harus kita pikirkan lagi Maksudmu? Kita baru dengar kehebatan murid Durgan Dini itu Belum melihat Apalagi mencobanya sendiri Ya Untuk urusan semacam itu Kita harus bisa menghilangkan Pekewo Kita harus menguji dulu kehebatannya Sebelum memberikan bayaran Ya Rencananya besok Durgan Dini akan membawa muridnya kemari Ya Kita tunggu saja Bobo Akhir-akhir ini Kakak Pria Mitra menjadi pendiam dan dingin Hampir satu saat ini Dia tak pernah menyentuh saya di tempat tidur Tidak usah diambil hati Memang ada saat-saat tertentu Seorang suami Kurang bergairah pada istrinya Itu wajar Mungkin pelayananmu Mengecewakan dia Selama ini Tidak ada keluhan apapun Bobo Saya meladeni dia dengan sepenuh hati Kamu sudah menanyakan pada suamimu Kenapa sikapnya berubah Dia tidak mau terus terang Bobo Tapi saya sering memergoki dia duduk melamun Bibi Aku kangen padamu Kakang Ditunggu Bobo Makan siang, Fatma? Iya Kakang, kalau boleh saya ingin bicara dengan Kakang Bicara lah Fatma Setiap hari juga kita bicara Ada apa? Sebenarnya Sudah lama saya ingin mengutarakan ini Apa selama ini Saya melarang kamu bicara? Saya melarang kamu bicara Apa kamu pikir Saya punya hak untuk melarang kamu bicara? Bukan begitu Beberapa hari ini Saya perhatikan Kakang sering melamun Dan Terus terang Kakang seperti mengacaukan saya Sebenarnya Apa salah saya? Saya bingung Kakang Saya merasa berdosa kalau tidak mampu membahagiakan Kakang Tidak Nyai Nyai tidak pernah punya salah apa-apa Sempurna bahkan Tapi Terus terang saya mencemaskan Mencemaskan apa? Saya mencemaskan adik saya Lokahita Bahkan saya tidak tahu di mana dia berada Kakang bermaksud mencarinya? Itulah yang mengganggu pikiran saya Kakang bisa minta izin sama Bopo? Saya yakin beliau akan mengizinkannya Terima kasih Nyai Terima kasih Kalau niatmu memang untuk mencari adik kandungmu Saya kira istrimu tidak akan keberatan Dan perpisahan semacam ini Malah akan menyegarkan tali kasih kalian Terima kasih Bopo Saya berjanji akan segera kembali Kalau Lokahita sudah saya temukan Hei Pokoknya Bayarkan hak Nila Saroya sama dengan yang saya terima Kalau tidak saya tidak mau ikut Hei Otakmu di mana Durgan Dini? Bagaimana bisa bendekar yang belum kita ketahui ilmunya? Harus menerima pembayaran sama dengan Orang-orang yang sudah bangkotan seperti kita Hei Kutu Kerbau Dia itu Adalah ketua perguruan Halimun Peta Gendi Dan Bawaris tunggal dari Empur Angga Suli Empur Angga Suli Mungkin patut menerima bayaran yang sama dengan kita Bukan dia Siapa yang ingin menguji ilmuku? Kamu Citra Genji Atau Satu Dua Tiga sekaligus Ayo 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 Genji, itu sudah lewat 12 jurus Apa-apa kalian belum yakin dengan kemampuan nilai Saroya? Sampai jumpa Tahan dulu Putu raya kalian semua Kalian akan saling membunuh Baik, aku akan berpihak pada nilai Saroya Kurang ajar kalian semua Bagaimana? Apa kemampuan nilai Saroya masih meragukan kalian? Ya, saya akan bayar semahal kamu, Nyai Tapi tetap aku dan legawa yang memimpin kalian semua Kenapa tidak dari tadi? Apa yang dilakukan Citra Genjik Tidak bisa dipersalahkan, Nyai Dia mempertanggungjawabkan mutu dari kelompok yang dipercaya Dengan bayaran mahal Maafkan saya, Nyai Saya kagum pada kebesaran hati tuan-tuan Mengakui kehebatan orang lain Pria mitra dengan perasaan cintanya yang mengebu-gebu Perlahan kini telah sampai di depan gerbang padepokan halimun petak Berharap agar dia segera bertemu dengan pujaan hatinya Namun dia segera dihadang oleh para penjaga Yang menginterogasinya Yang lalu menjelaskan jika kawasan itu adalah kawasan tertutup Jadi tidak boleh ada seorang pun yang boleh melintasinya Mengerti, ha? Saya mau bertemu dengan Kidar Pasura dan Nyai Nila Saroya Pengkhianat-pengkhianat itu tidak ada lagi di tempat ini Hah? Pengkhianat? Siapa ke sana? Maaf Saya hanya pengelana biasa Beberapa tahun yang lalu saya pernah terdampar di padepokan ini Dan diperbolehkan menginap untuk beberapa hari Eh, maha guru kami sangat bermusuhan dengan siapapun Yang ada hubungannya dengan Nyai Nila Saroya Maaf Apa ada yang tahu di mana dia berada sekarang? Saya sangat ingin berterima kasih sekali Kami tidak ada alurusan lagi dengan murid-murtad itu Ada yang pernah melihat Dia berada di daerah Rawa Bangkai Berguru kepada pendekar susatnya Jurgandini Terima kasih Terima kasih, Kisanak Saya mohon pamit Aneh Siapa sebenarnya dia? Sebenarnya, dari dulu perguruan Halimun Petak Tidak pernah mau melibatkan diri dalam urusan negara Kami orang bebas Dan ingin selalu bebas menentukan pembelaan kami kepada pihak manapun yang kami anggap perlu kami bantu Ya Kami sangat menghargai sikap itu, Mpu Dan kami sangat tahu tentang kebebasan semua, Pak Depokan Tapi terus terang Saran ini muncul dari Gusti Prabu Angling Dharma Apa Gusti Angling Dharma juga ikut terlibat? Secara kenegaraan tidak Tapi sebagai sahabat Gusti Prabu Dharma Sunu Beliau bersedia membantu Kalingapura secara pribadi Seberapa besar sebenarnya kekuatan pemberontak itu? Kalau hanya kekuatan pakuan Gandharoken, gampang ditumpas Tapi Giriwara menyewa pendekar tangguh Dan beberapa perguruan silat akan ikut bergabung dengan mereka Perguruan mana saja Gusti? Yang jelas, Citra Genjik dan Kilegawa terlibat membuat kekacauan di Kota Raja Oh Para mpusepuh itu masih saja suka turun gunung rupanya Mereka biasanya berlima Aronwaja, Gendrayana, dan Ganggadara Wah Cukup berbahaya negeri Tuhan Ya, ya, ya Mungkin dengan alasan itu Gusti Prabu Angling Dharma menyarankan kami untuk mengajak perguruan Halimun Petak Untuk ikut mempertahankan negeri kita sendiri Saya berjanji Akan mengerahkan seluruh murid-murid saya membantu Gusti Prabu Dharma Sunu Kapan saja Tuhan-Tuhan memerlukan kami segera berangkat Ya, terima kasih Mpu Kami siap menyediakan penampungan untuk semua murid Pandepokan Mpu ke Kalingapura Kami tak ingin merepotkan siapapun Percayalah Tuhan Adipati Pada saat diperlukan kami sudah berada di sana Terima kasih Mpu Terima kasih Pak, minta satu ya Iya Yang itu juga Mbok Silahkan Ben Iya Terima kasih Tidak ada suara Dia pasti mata-mata dari Tanengapura Tintahnya mencurigakan Tanggap saja dia Kita serahkan kepada rakyat rawu Ayo Siapa kalian? Mau apa kalian? Kau pasti mata-mata dari Kalingapura Kalian salah Saya hanya pengebara biasa Saya apa? Tidak ada suara Puspasarira Tidak ada suara Tidak ada suara Tidak ada suara Ketikan! Mas Pasarira? Iya, betul Gusti. Kamu? Bagaimana bisa sampai di sini? Sejak di perburuan waktu itu, saya berusaha mencari Gusti dari satu daerah ke daerah lain. Tapi saya tidak berhasil menemukan jejak Gusti. Jangan sebut aku Gusti, Puspa. Semuanya sudah berlalu. Sekarang, aku hanyalah anak seorang ku. Oh iya. Siapa nama kamu sebenarnya? Aku tahu, Puspa Sarira itu pasti hanya nama samaran kamu. Iya kan? Pria Mitra, Gusti. Pria Mitra? Ayo! Hei! Kalian pergi semua! Pergi! Maaf, Gusti. Lain kali jangan sembarangan mengeroyok orang ya. Pergi! Maaf, Gusti. Gusti lagi. Panggil saja aku Nini, Pria. Iya, Nini. Namamu bagus sekali, Pria Mitra. Bagaimana kalau kamu sekarang ikut ke rumahku? Maaf, Nini. Maaf. Ini lah. Ini lah. Ini lah. Eh. uh dasar wong di pasar kok lari aduh aduh guru bergabung dengan citra genjik dan gilegawa saya harus mencari tahu kenapa guru membiarkan pedepokan harimun petak dikuasai oleh orang lain bahwa nyai melindungi bahkan mendukung pengkhianatan pangeran danurveda nyai menyembunyikan pangeran dipadepokan dan menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan Prabu Dharmasuno apa bedanya sekarang saya mendukung tuan juga untuk menyerang Kalingapura jelas saja berbeda karena yang memegang kekuasaan sekarang di Kalingapura adalah orang yang pernah nyai lindungi danurveda yang menjalankan tampuk pemerintahan sama sekali tidak ada pengaruhnya untuk saya lagi pula yang membayar saya adalah tuan mau apa lagi kamu datang kemari kakak jangan ketus begitu nyai nyai tentu masih ingat pada saya nyai pernah menyelamatkan saya waktu di hutan perburuan iya 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 kakak saya mengantarkan muridnya inilah Saroya silahkan guru iya kamu selamat iya guru guru saya mencari guru kemana-mana pada pokok kita sudah dikuasai orang lain guru saya juga tidak menemukan nokahita dan sudah wirat pamannya tindra telah merebut perguruan kita mereka dibantu oleh angling dharma kamu harus ikut pria harus tidak dia telah ku sewa untuk melindungi keselamatanku mengerti kita tidak pernah membicarakan soal itu nini danes pria mitra bukankah setiap malam kamu sendiri yang selalu mengucapkannya kepadaku bukan begitu iya sebagai pendekar saya memang harus melindungi keselamatan orang yang saya hormati bukan karena disewa iya diam muridku dia lebih berkewajiban untuk menurut perintahku daripada siapapun tapi pria kamu harus membantuku musuh-musuh kita semuanya berkumpul di kalinggapura ini saatnya kita harus membuat perhitungan setelah semuanya selesai baru kita cari sudah wirat dan adikmu loh kahita ya iya guru saya akan ikut kemana pun guru pergi di hari di dalam kamarnya dana suara kini menangis sejadi-jadinya karena hatinya sakit karena cinta pria mitra kepadanya ternyata hanyalah semu belaka perlahan-lahan dendam membara mulai muncul di hatinya yang ingin segera memberikan balasan setimpal kepada pria mitra lelaki yang telah mempermainkannya dan juga telah mempermalukan dirinya di depan umum. Tapi kelihatannya pendekar perempuan itu sangat melindungi dia, Gusti. Apa tidak berbahaya kalau kita sampai pentrok dengan dia, Gusti? Cari dukun sakti, Tirus. Laki-laki itu harus diperlindungi dan mati secara perlahan-lahan. Saya akan tanyakan kepada Kit Remboso. Mungkin dia tahu dukun sakti yang lindungi di darah kita, Gusti. Cepat! Ayo! Iya. Terima kasih telah menonton! Sudah, Wirat. Lokahita. Siapa mereka, Pangeran? Ah, anak Nilasaroya dan pengasuhnya. Belum satu sasi dia tinggal di rumah saya. Menurut cerita gadis itu, pada epokan halimun petak diserang oleh sepasang pendekar yang mampu mengalahkan semua anggota perguruan. Eh, Paman Prabu, walau bagaimanapun, saya kasihan dengan anak Nilasaroya itu. Karena dia tidak punya dosa apa-apa. Silahkan. Pangeran harus hati-hati. Bagaimanapun, bibitnya kurang baik. Darah yang mengalir dari ayahnya adalah darah pendekar yang sangat kejam. Sementara yang mengalir dari ibunya juga darah pengkhianat. Saya tidak mau. Nanti saya kelaparan dan tidur di yutan lagi. Sana pergi sendiri. Ih, tapi orang tadi yang mengalahkan biumu, Wirat. Bagaimana kalau dia menangkap lalu membunuhmu? Pasti pendekar itu tidak akan memusia anak kecil. Kita jangan takut, Bi. Kalau kita tidak melawan, pasti pendekar itu tidak akan menyakiti kita. Ayo, kita ke rumah lagi. Eh, tunggu, Wirat. Ah, apa lagi? Kita main ke pasar dulu, ya. Nanti, kalau tamu Pangeran Danur sudah pergi, baru kita pulang, ya. Ayo. Minta minumnya. Masih jauh, Tirus. Masih, Gusti. Di balik bukit itu, Gusti. Oh. Bapak perlu dibunuh. Saya bisa membelokkan kembali hati kekasih Nyai. Sehingga yang ada pada ingatannya, cuma wadah Nyai. Aku sudah sangat tersinggung oleh ucapan-ucapan-ucapan, Nyai. Dia akan keyung-yung pada Nyai. Dan akan meninggalkan gurunya. Guru, saya tidak mengenal kedua pendekar itu, Guru. Tapi yang satunya, seorang wanita. Yang ilmunya sama seperti ilmu guru. Saya lihat, Paman Dar Pasura sepertinya sudah mengenal wanita itu. Yang perempuan, pasti masih muda. Dia telah mempermalukan aku di hadapan perempuan liar itu. Bahkan di hadapan kakak kandungku sendiri. Seluruh murid pada epokan halimun petak. Dibabat habis. Saya sendiri dilumpukan hanya dalam beberapa gebrakan. Ilmunya sangat tinggi, Guru. Yang lelaki itu, pasti Prabu Angling Dharma. Saya kira, silakan pukul dengan ranting ini.